kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan, perpaduan teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa isu politik dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini tekan butang like, share dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia hai semua salam sejahtera Malaysia terkini kita dikejutkan dengan satu berita bahwa Ismail Sabri tidak hadir mesyuarat MKT UMNO dan kita tertanya-tanya sebab sudah lama kita tidak mendengar kenyataan daripada bekas Perdana Menteri itu padahal beliau adalah Perdana Menteri ke-9 Malaysia bekas Perdana Menteri ke-9 Malaysia yaitu Ismail Sabri Yaakob jadi berita terkini berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob yang saya nak kongsi dengan kamu adalah Ismail Sabri mahadzir tak hadir mesyuarat MKT UMNO jadi menjadi tanda-tanya ramai orang kenapa mereka tidak hadir ke mesyuarat itu Naib Presiden UMNO mengesahkan dua Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga Datuk Seri Mazir Khalid tidak hadir ke mesyuarat majlis kerja tertinggi MKT UMNO pada malam 8 Disember 2022 mereka mohon maaf karena perlu ke majlis lain katanya selepas menghadiri mesyuarat tersebut sedangkan mesyuarat MKT UMNO adalah satu mesyuarat yang penting di dalam parti itu mesyuarat MKT UMNO yang tamat pada jam 11 malam itu tidak dihadiri Ismail Sabri Yaakob dan juga mazir mereka memohon maaf memohon maaf karena perlu ke majlis lain ia merupakan mesyuarat pertama selepas enam ahli parti itu dilantik selepas enam ahli parti itu dilantik menganggotai jemaah menteri dalam kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim antara ahli parti ialah Datuk Seri Ahmad Zaidamidi Datuk Seri Muhammad Hassan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Qadir Datuk Seri Azalina Utman Said Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz jadi menurut anda tuan-tuan dan puan setelah Ismail Sabri Yaakob dan mazir tidak hadir ke mesyuarat MKT UMNO adakah ini mungkinlah bagi saya lah saya bukan mengesahkan perkara ini tetapi pendapat saya adakah menjadi satu kesan kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob setelah kekalahan Barisan Nasional pada PRU 15 dan beliau sememangnya adalah calon Perdana Menteri bagi Barisan Nasional itu ramai sudah tahu tapi setelah kemenangan kepada Pakatan Harapan yang mendapat majoriti namun tidak dapat membentuk kerajaan dan akhirnya cerita punya cerita punya cerita pusing punya pusing akhirnya Barisan Nasional yang bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan akhirnya BN yang bergabung dengan Pakatan Harapan membentuk kerajaan jadi setelah keadaan ini berlaku sudah pasti tidak lagi ada harapan Ismail Sabri Yaakob untuk menjadi Perdana Menteri tapi yang menjadi Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim sebab Pakatan Harapan mempunyai kursi yang paling tinggi di dalam pembentukan kerajaan perpaduan dan yang menjadi timbalan Perdana Menteri adalah Zahid Amidi Presiden Barisan Nasional Presiden UMNO jadi adakah selepas Ismail Sabri tidak hadir ke mesyuarat MKT UMNO ini menjadi isu kepada UMNO pada parti itu dan menjadi tanda tanya ramai orang adakah mungkin Ismail Sabri Yaakob nak undur diri atau bagaimana jadi apa pendapat anda setelah Ismail Sabri dan juga Mahzir tidak hadir ke mesyuarat MKT UMNO ini atas sebab menghadiri majlis lain apakah majlis lain itu lebih penting daripada mesyuarat MKT UMNO ini cuba anda komen berkenaan berita ini teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia selamat pagi salam sejahtera semua terima kasih sudah mempunyai sedikit masa meluangkan masa untuk menonton informasi daripada channel ini perkembangan terkini politik daripada channel ini sebelum kita teruskan saya ingin meminta kerjasama dan jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini hari ini tuan-tuan dan perempuan timbalan senarai timbalan menteri yang bakal angkat sumpah ada yang kata hari ini akan angkat sumpah jadi menjadi tanda tanya ramai orang adakah timbalan menteri ini yang akan dilantik akan angkat sumpah akan memuaskan hati rakyat Malaysia khususnya kepada pemimpin-pemimpin politik ketua-ketua gabungan parti politik di dalam kerajaan perpaduan khususnya kepada barisan nasional kepada GPS kepada JRS dan beberapa parti yang lain walaupun sebelum ini GPS ada meminta Perdana Menteri untuk mempertimbangkan berkenaan dengan etnik minoriti yang perlu ada di dalam jawatan timbalan menteri jadi kenyataan daripada Alexander baru-baru ini Alexander nantah bahwa beliau ingin timbalan menteri diisikan dengan kuota daripada GPS jadi hari ini satu kenyataan daripada Sinar Harian yang mengesahkan tujuh ahli parlimen dari Sabah dilantik sebagai timbalan menteri tujuh ahli parlimen dari Sabah dilantik menjadi timbalan menteri adakah selepas ketujuh tujuh ahli parlimen daripada Sabah ini yang dilantik sebagai timbalan menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan mampu memuaskan hati rakyat Malaysia ataupun memuaskan hati ketua-ketua gabungan parti politik di dalam kerajaan perpaduan tujuh ahli parlimen dari Sabah dilantik sebagai timbalan menteri yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Jumaat tujuh yang dilantik ialah ahli parlimen Bofod Datuk Siti Amina Acing yang memegang portfolio sebagai timbalan menteri Kementerian Peladangan dan Komoditi ahli parlimen Kota Kinabalu Chan Funghin sebagai timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan ahli parlimen Lahat Datuk Datuk Muhammad Yusof Abdal sebagai timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ahli parlimen Pensiangan Datuk Atta Josep kurup dilantik sebagai timbalan Menteri Sains dan Teknologi ahli parlimen Kimanis Datuk Muhammad Alamin sebagai timbalan Menteri Luar Negeri ahli parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Han sebagai timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya serta ahli parlimen Sepanggar Mustafa alias Muhammad Yunus Sakmud sebagai timbalan Menteri Sumber Manusia kesemua mereka yang dilantik masing-masing mewakili Barisan Nasional Parti Keadilan Rakyat PKR Gabungan Rakyat Sabah JRS dan daripada Parti Warisan Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan juga daripada DAP 5 daripada 7 ahli parlimen yaitu Siti Amina Muhammad Yusof Fung Hin Khairul Firdaus dan Mustafa merupakan muka baharu yang dilantik sebagai timbalan Menteri bagi kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sementara itu Alte dan Muhammad pernah memegang portfolio sebagai timbalan Menteri Kerja Raya dan Timbalan Menteri Pendidikan 2 dalam kerajaan pimpinan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini Anwar telah mengumumkan 2 menteri penuh dari Sabah yaitu Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedik daripada Pertubuhan Kinabalu Progressive Bersatu ataupun APKO dan Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali daripada GRS Jadi adakah kesenarai tujuh timbalan ini Anda berpuas hati bagi rakyat Sabah ataupun mungkin ada yang sebelum ini ada yang bertanya adakah kesenarai kesemua senarai bukan yang tujuh ini kesemua senarai timbalan Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan ada yang kata batalkan sebab ada yang tak sesuai ada yang komen begitu banyak di media sosial dan di Youtube juga terima kasih